Intro Ronaldo Rai puncak dengan 3 rekor Mengalahkan Messi di penghujung 2023 Ronaldo akhirnya menarik perhatian Pada akhir tahun ini Menggeser dominasi pemberitaan yang sebelumnya dipegang oleh Lionel Messi sepanjang tahun Prestasi gemilang Messi sepanjang tahun membuatnya meraih Ballon d'Or 2023 Menambah koleksi impresifnya Ini adalah gelar kedelapannya sepanjang karir Menjadikannya pemain dengan Ballon d'Or terbanyak sepanjang masa Keberhasilan Messi telah menciptakan sebuah reputasi yang sulit ditandingi oleh para pesepak bola lainnya Namun, menjelang akhir tahun Ronaldo tiba-tiba muncul dengan kejutan yang memukau Menurut laporan dari bolasport.com Berdasarkan data Transformark Ronaldo menyelesaikan tahun 2023 Dengan mencetak 3 rekor yang mengesankan Prestasi pertamanya terlihat dari total gol yang berhasil ia sumbangkan Dengan mencetak 53 gol, Ronaldo berhasil menjadi pecetak gol terbanyak sepanjang tahun Capaian ini tercatat atas kontribusinya bersama Al Nasser dan tim nasional Portugal Ronaldo berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya seperti Erling Haaland, Harry Kane, serta Kaelan Bape Sementara itu, Messi tak mampu masuk ke dalam daftar elit ini dengan catatan golnya pada tahun ini Perpindahan klub di pertengahan tahun dan seringnya cedera yang mengganggu performa membuat Messi Tidak lagi menunjukkan ketajamannya seperti sebelumnya Ronaldo memaksimalkan momentum Rivalitasnya dengan rivalnya dengan tampil luar biasa Pada usia 38 tahun yang masih prima dalam kondisi kebugaran Bukan hanya satu, ada dua rekor lagi yang berhasil ditorehkan oleh Siar Seva Dalam musim penuh pertamanya di Liga Arab Saudi Ronaldo langsung menunjukkan keunggulannya yang elit Dengan torehan 19 gol, Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak sementara dalam musim 2023-2024 di Liga Arab Saudi Kontribusinya tak berhenti di situ dengan memberikan 9 asis untuk Al Nasser di kompetisi yang sama Torehan tersebut sekali lagi menegaskan dominasinya sebagai penyebang asis terbanyak dalam Liga Arab Saudi musim ini Saat Messi mendominasi pemberitaan selama satu tahun terakhir, Ronaldo memiliki ambisi besar untuk mengubah dinamika tersebut Rekor demi rekor terus dibukukan oleh Siar Seven Menjadikannya pusat perhatian utama di berbagai media Ditonton 170 negara, lihatlah harunya Reony Ronaldo dan Benzema dalam laga alitihat Fesos Al Nasser Pertandingan besar Liga Arab Saudi antara alitihat Fesos Al Nasser menampilkan duel Karim Benzema dan Ronaldo pada Rabu 27 Desember dini hari Bahkan bisa ditonton di 170 negara, laga bertajuk El Klasico Liga Saudi itu berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal selasa 26 Desember malam waktu setempat atau Rabu dini hari Kehadiran bintang besar sepak bola membuat pertandingan itu mengundang daya tarik yang tinggi Dalam laporan Ariadiyah, laga alitihat Fesos Al Nasser disiarkan di 40 kanal televisi yang tersebar di 170 negara Bintang al-Nasser Ronaldo dan pemain alitihat Karim Benzema jadi sorotan utama pertandingan ini Jumlah permintaan dari kanal asing untuk menyiarkan pertandingan alitihat Fesos Al Nasser pada pekan ke-17 Liga Arab Saudi mencapai 40 kanal Tulis laporan Ariadiyah Berdasarkan sumber yang sama, pertandingan El Klasico yang berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal itu disiarkan di 170 negara seluruh dunia Lanjut laporan tersebut Selain jumlah kanal televisi yang berlomba ingin menyiarkan pertandingan tersebut Laporan Ariadiyah menyampaikan bahwa terdapat pula permintaan iklan dari sponsor untuk ditampilkan dalam pertandingan itu Sementara dalam pertemuan kedua klub ini menghasilkan Al Nasser menang 5-2 atas alitihat Hasil ini sekaligus mempermalukan Benzema teman Ronaldo sendiri Kedati demikian, berbicara mengenai Benzema dengan Ronaldo ada momen menarik yang menjadi sorotan Ronaldo terlihat langka sekali tersenyum kepada para pemain alitihat yang lain Akan tetapi spesial untuk Benzema, Ronaldo tampaknya tersenyum dengan senyuman yang penuh makna Sang mega bintang, sangat bahagia sekali bertemu bersama sahabatnya walaupun berposisi sebagai rival Sebaliknya sang rival pun demikian Apalagi salah satu alasan Benzema datang ke Arab Saudi sendiri adalah karena kedatangan Ronaldo ke Al Nasser Ronaldo sudah ada di sini, dia adalah teman yang menunjukkan bahwa Arab Saudi mulai maju Dan saya di sini untuk menang seperti yang saya lakukan di Eropa Ucap Benzema dikutip dari Twitter Fabrizio Romano Lihatlah totemuan mengaruhkan kedua bintang tersebut Saat sebelum di lapangan, Ronaldo terlihat langsung menyambangi posisi dari Benzema Dimana Benzema yang berada di belakangnya langsung tersenyum bahagia Ronaldo dan Benzema pun terlihat asik berbincang hangat Dimana baik Ronaldo dan Benzema seperti bermesraan sebelum pertandingan dimulai Tak hanya dengan berbincang, Ronaldo pun juga memeluk Benzema dengan erat sampai terharu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!